Penalaran makna demokrasi dan hak asasi manusia ini penting untuk dipahami oleh kita Bagaimana fondasi kita ketika membahas mengenai mewujudkan demokrasi dan hak asasi manusia dalam tindakan hidup sehari-hari Kita dimimbing untuk memahami demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif hal kita Perkenalkan, nama saya Govazir Rafal Mahun dari kelas 11 MIPA Percepatan Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif hal kita Tapi tunggu dulu, ini masih gelap deh Nah, kan sudah terang Pertama-tama, ayo kenalan sama 4 orang tokoh perempuan yang memperjuangkan hak asasi manusia Yang pertama itu Angson Tsuci Ia mempelopori perjuangan kepergerakan hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar Akibat dari kegiatan tersebut, dia dipenjaran 21 tahun lamanya Tapi pada saat tahun ke-15 dalam menjalani hukuman, ia dibebaskan Untuk tokoh kedua yaitu Rahel Alian Kori Beliau merupakan seorang anggota gerakan solidaritas internasional atau disingkat GBPBSI Yang dibunuh oleh pasukan pertahanan Israel Oleh sebuah bulldozer di Rafa Rahel bertindak sebagai manusia perisai dalam upayanya untuk menghalangi penghancuran rumah Yang melakukan oleh bulldozer lapis baja oleh pasukan IDF Untuk tokoh selanjutnya, itu dari Indonesia Ade Rosina Sitompul Kepeloporan Ade Rosina dalam aktivismenya hak asasi manusia banyak dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya dari ayahnya Juga Rosina belajar tentang kesetaraan dan keadilan sosial melalui pergaulan dengan kalangan kulit pergemunya Untuk tokoh terakhir, yang keempat ini adalah Malala Youngstaff Zai Malala lebih suka bila dunia memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk mengenyam pendidikan Karena perdamaian yang sungguhnya barulah tercipta bila hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan itu diberikan Mereka mempersembahkan dirinya bagi penegakan hak asasi manusia meskipun untuk itu mereka harus menderita Di Alkitab, kita dapat belajar dari tokoh-tokoh yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego Nebuchadnezzar adalah raja yang paling sukses pada saat pemerintah di kerajaan Babel pada saat itu Saking suksesnya ya Pada saat kejayaannya, dia akan membangun sebuah patung emas yang tingginya 60 hastah dan lebarnya 6 hastah di dataran Dura di wilayah Babel Nebuchadnezzar mewajibkan semua rakyatnya untuk menyembah patungnya Jika ada yang tidak menyembahnya, maka Nebuchadnezzar akan membunuhnya Lalu ada tiga orang Yahudi yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego Mereka tidak mengindahkan kita Tak kata raja Nebuchadnezzar untuk menyembah patung tersebut Setelah itu, raja Nebuchadnezzar memerintahkan di dalam arah dan geramnya kepada mereka Jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan Sekisika itu juga ke dalam rapian yang menyala-nyala Itu apa yang diperbuat oleh raja Nebuchadnezzar adalah pelanggaran hak asasi manusia Sebab, adalah setiap orang untuk perniaga kepada Tuhan Dan apa yang diyakininya serta beribadah kepadanya Seseorang tidak dapat dipaksa, apalagi dihukum, karena tidak menganut agama ataupun keyakinan tertentu Selanjutnya, di kitab kejadian pasal 1 ayat 26-30 Menulis tentang penciptaan manusia sebagai makhluk bermartabat Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Martabat manusia dikemukakan dalam tiga hubungan yang unik Yang ditegakkan sejak penciptaan manusia Yang diciptakan menurut gambar ilahi Mencakup kualitas-kualitas rasional moral dan spiritual Manusia belajar untuk mengenal, memahami, serta taat kepada perintahnya Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial Hak manusia untuk berelasi, bersahabat, menikah, serta membentuk keluarga Hak untuk berkumpul dan mengemukakan pendapat Dan untuk bumi berkuasa atas makhluk-makhluk lainnya Manusia diberikan hak untuk bekerja, hak untuk memperoleh sandang, pangan, rumah yang nyaman, dan sehat implikasi Dari tiga hubungan yang unik di atas Adalah hakikat manusia sebagai makhluk bermartabat Merupakan pemberian Allah Di dalam kitab Amsal 14 ayat 31 Siapa yang menindah seorang lemah menghina penciptaan Penciptanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia Merupakan penghinaan terhadap penciptanya Arti terdalam dari hak asasi manusia adalah pengakuan terhadap kebebasan dan kemerdekaan manusia Yang telah dianugerahkan Tuhan Allah sejak seseorang mulai bertumpu dalam kandungan ibunya Karena itu, segala macam upaya untuk menghancurkan serta menghilangkan kehidupan serta kebebasan manusia Merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia Orang Kristian adalah manusia merdeka yang telah ditembus oleh Kristus Karena itu ada tuntutan untuk hidup sebagai manusia merdeka yang telah terbebas dari perhambaan dosa kehidupan Sebagai manusia merdeka harusnya diimbangi dengan tanggung jawab Manusia tidak hanya diberikan hak asasi oleh Tuhan Tapi juga kewajiban asasi dalam setiap hak Dikuti oleh kewajiban manusia yang diciptakan sebagai makhluk rasional, bermoral, dan spiritual Dengan sendirinya memiliki kewajiban moral firman Tuhan berkata dalam Galatia 5 ayat 3 Saudara-saudara memang kamu telah dibanggil untuk merdeka Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa Melainkan layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih Demikian pelajaran kita hari ini Sampai jumpa di materi selanjutnya Halo Tuhan Yesus memberkati